Saudara delapan orang petambang emas terjebak dalam sumur di kawasan penambangan emas yang diduga ilegal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tim gabungan hingga kini masih berupaya melakukan evakuasi terhadap para pekerja tambang. Dan Bayu Sasongko, Jurnalis Kompas TV melaporkannya untuk Anda. Saudara, tepat di belakang saya adalah lokasi tambang, di mana saat ini terdapat delapan pekerja tambang yang terjebak dalam salah satu sumur atau galian lubang tambang yang ada di lokasi tersebut. Namun, upaya-upaya evakuasi telah dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan juga relawan dari BBBD Kabupaten Banyumas. Upaya evakuasi, ya ini melakukan metode penyedotan terhadap genangan air yang berada di dalam sumur tersebut. Penyedotan dilakukan menggunakan alat-alat berupa pompa air bertekanan besar. Dan bahkan kemarin, tim dari ESDM Provinsi Jawa Tengah juga menurunkan kamera hall yang berfungsi untuk mendeteksi seberapa dalam, kedalaman lubang tersebut, dan juga apa saja yang ada di dalamnya. Apakah lubang tersebut berkelok ataupun tidak, dan perpandangan yang ada di dalam sumur tersebut. Dan hingga saat ini memang proses evakuasi masih belum membuahkan hasil. Karena kedalaman sumur dari lubang tambang tersebut bisa mencapai 40 hingga 60 meter ke dalam bawah tanah. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah Tengah Lepas TV, Banyumas, Jawa Tengah